Saya juga akan mengundang narasumber yang kedua, yaitu Mas Koiro Risal dari IAIN. Mas Koiro ini juga paparannya juga akan menarik, karena akan bicara soal bagaimana sebetulnya menggunakan anotasi hukum di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa hukum pidana. Silakan, Mas Koiro. Baik, terima kasih, Mbak Ivana. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Selamat siang, semoga dalam keadaan sehat untuk kita semuanya. Saya Rizal, saya dari Fakultas Syariah IAIN Kediri, sebagai dosen untuk mata kuliah hukum pidana dan hukum acara pidana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan mencoba untuk menawarkan satu kerja-kerja terkait dengan pendidikan HAM, khususnya pada apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Terutama mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan tinggi hukum, baik di Fakultas Syariah maupun di Fakultas Hukum. Baik, hari ini sekitar jam 11 siang tadi, sambil menunggu untuk sesi masuk ke virtual Zoom ini atau virtual meeting ini, saya mencoba untuk membuka website Mahkamah Agung yang memuat banyak sekali putusan di situ. terakhir yang terupdate ada sekitar 7.700.000 putusan di seluruh Indonesia yang kemudian muncul dan bisa diakses di website Mahkamah Agung. Pada beberapa referensi, putusan hakim itu menjadi penting ketika dia bisa menjawab dinamika hukum yang tidak bisa dijawab oleh peraturan perundang-undangan yang harus disusun oleh DPR maupun pemerintah. kecuali untuk isu-isu tertentu. Barangkali yang ada kepentingan bagi DPR atau pemerintah biar cepat begitu, prosesnya cepat. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan-kepentingan kerja-kerja terkait dengan HAM, misalkan itu prosesnya kayaknya agak lama, maka putusan hakim itu bisa menjadi salah satu produk yang bisa kemudian menjawab dinamika hukum yang tengah berkembang. Hanya saja putusan hakim tidak bisa dijadikan sebagai produk yang paling benar. dia pasti ada beberapa yang kemudian perlu kita kritisi. Sehingga salah satu hal yang bisa diupayakan adalah melalui anotasi putusan. Ini beririsan dengan apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di Perguran Tinggi Hukum. Dan apa yang kemudian menjadi tujuan dari mahasiswa pendidikan hukum itu mengenyam pendidikan hukum. Salah satunya adalah dia mampu untuk menjawab persoalan-persoalan konkret menggunakan teori yang dia gunakan. Inilah yang menjadi salah satu momentum bahwa tidak hanya dalam sisi hukum pidana misalnya, tetapi juga perlu kita memasukkan konsep-konsep soal hak asasi manusia. Ketika kita bicara misalnya soal hukum pidana atau hukum acara pidana. Sehingga itu yang menjadi momentum yang bisa kita tangkap sebagai upaya untuk menumbuhkan sensitivitas HAM bagi teman-teman mahasiswa. Next. Kemudian anotasi putusan hakim itu apa sih sebenarnya? Banyak sekali referensi yang bisa dibaca. Paling tidak yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menerangkan isi putusan itu apa sih? Kita bisa mengomentari, kita bisa mengkritik, kita bisa menilai, menguji, dan seterusnya. Bahkan untuk menentukan posisi, putusan hakim itu dia mendukung satu gerakan tertentu atau tidak. Misalkan gerakan anti korupsi atau gerakan pemenuhan asasi manusia misalnya. Itu yang bisa kita lakukan terhadap putusan hakim. Kemudian objek anotasi adalah putusan hakim, baik yang belum maupun bergabungan hukum tetap. Di beberapa referensi, saya kutip juga di dalam makalah, ada yang harus menggunakan putusan yang sudah inkrah. Tetapi tidak juga. Misalkan pendapat dari Sidarta menyatakan bahwa putusan yang belum inkrah pun bisa. Sepanjang kemudian anotator itu mengungkapkan alasan kenapa perlu di anotasi. Nah, luaran dari putusan itu menjadi penting untuk menambal kelemahan dari proses legislasi dan regulasi yang ada. Juga apa? Mendorong reformasi peradilan berikut aparatur. Nah, kenapa kemudian hukum pidana bisa di next? Karena hukum pidana, baik secara matril maupun secara fornil, sangat-sangat berkaitan dengan asasi manusia. Ambil contoh, dalam hukum pidana matril, isu-isu soal pidana mati, banyak kita perbincangkan. Terutama dari teman-teman amnesti internasional, misalkan banyak menyoroti soal pidana mati yang dijatuhkan terhadap tindak pidana terkait penyalahgunaan narkotika. Nah, di dalam sisi formil, tambah lebih banyak upaya-upaya paksa itu mengikis kemerdekaan manusia. Nah, ini yang kemudian kita coba bagaimana kemudian studi dalam hukum pidana itu tidak hanya menempatkan konsepsi-konsepsi atau teori-teori hukum pidana, tetapi juga konsepsi-konsepsi di dalam asasi manusia. Sehingga tawarannya adalah, yuk mahasiswa bisa melakukan anotasi putusan. Bagaimana cara melakukan anotasi putusan? Karena tawaran yang ada dalam makalah itu sifatnya deskriptif, maka kemudian yang bisa dilakukan adalah yang pertama, bisa di next. Sistematikanya, mahasiswa bisa kemudian menelusuri putusan apa yang kemudian bisa dianotasi. Itu di dalam bagian yang pertama, di pendahuluan. Kemudian yang kedua, dia juga bisa merumuskan isu hukumnya, baik pertanyaan maupun pernyataan yang mengandung fakta hukum. Apa yang menjadi masalah di dalam putusan itu? Apa masalah yang hendak dijawab? Kemudian perlu juga tinjuan literatur. Kita bisa menggunakan konsepsi-konsepsi, ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang terkait dengan asasi manusia untuk kemudian menjadikan itu sebagai pisau analisis. Baru kemudian masuk kepada sistematika yang keempat, analisis hukum. Kita akan menyoroti apa? Struktur faktanya, struktur norma hukumnya, atau rasio desidentinya? Kebanyakan dari kita mungkin sangat kenal sekali dengan penalaran silogisme, yang sangat mudah sekali digunakan. Tetapi juga enggak mudah juga. Saya sedang riset soal putusan MK, ada 14 putusan MK terkait dengan hukum acara pidana, itu dia menggunakan silogisme, tetapi silogismenya begitu luar biasa. Kalau misalkan kemudian kita tinjau dari sudut HAM, itu luar biasa sekali. Jadi tidak sederhana yang kita ketahui, premis mayor, dipasang premis minor, kalau dipasang kemudian konklusi, ternyata menggunakan premis-premis tadi itu ternyata ada hal-hal yang perlu kita dalamin. Yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Sifatnya bisa preskriptif, bisa diterapkan, supaya kemudian bisa menjawab hal-hal yang sifatnya konkret. Terakhir dari saya tawarannya adalah luaran dari anotasi putusan tadi itu bisa kemudian didiskusikan di dalam kelas. Saya mengutip pendapat dari Fauzi Abdullah. Beliau adalah aktivis YLBI. Dua tahun ini terinspirasi dengan tulisan beliau. Terakhir saya baca yang 40 tahun YLBI itu. Nah itu sangat menarik sekali bagaimana kemudian pendidikan non-formal itu ketika diterapkan di kelas-kelas formal. Bagaimana kemudian dosen itu tidak menjadi orang yang paling pinter di kelas. Tapi dosen itu punya telinga yang lebih lebar daripada mahasiswanya. Nah itu yang kemudian menjadikan saya terinspirasi. Oke, ini adalah metode yang saya kira dialogis dan partisipatif sehingga mahasiswa itu bisa menggali sendiri, bisa menganalisis sendiri, memberikan gagasan atas anotasi putusan hakim yang dia lakukan secara mandiri. Sehingga dia paling tidak di bangku kuliah dia punya pengalaman untuk kemudian memberikan preskripsi soal yang seharusnya itu seperti ini. Dalam perspektif hukum bidana seperti ini, di dalam perspektif hakim seperti ini. Saya kira itu yang bisa saya tawarkan di dalam forum yang sangat luar biasa ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada Mbak Ikanah. Iya, terima kasih Mas Koirul Risal. Sebenarnya topiknya Mas Koirul itu cukup menarik ya, karena memang membahas, mengajak sebetulnya mahasiswa melakukan anotasi putusan pengadilan atau putusan hakim dalam mata kuliah hukum pidana. Dan memang faktanya, kita bicara soal pidana, ada banyak kasus-kasus pelanggaran khasasi manusia itu dalam ranah pemidanaan. Dan misalnya kasusnya penyiksaan, lalu kemudian kriminalisasi para pembelaham, kemudian juga ada beberapa kasus-kasus dalam kontes kebebasan berpendapat dan mengajak mahasiswa untuk lebih aware dengan menggunakan metode ini juga cukup menarik sebetulnya. Terima kasih Mas Koirul Risal.